Pada video kali ini kami pun akan kembali membahas dan juga menyampaikan mengenai salah satu topik pembahasan menarik dari anime terbaru pada musim ini yang kebetulan sekarang sudah tayang. Yaitu anime dengan judul Arwah Berduka yang ingin pensiun. Dimana secara garis besar, isi topik pembahasannya adalah tentang semua anggota parti terkuat yang sekarang menjadi parti utama dari karakter utamanya itu sendiri, yaitu Cry Andre. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran, maka kalian bisa simak terus video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Nama dari parti terkuat yang ada di anime ini disebut dengan Grieving Soul. Ini adalah satu-satunya parti yang terkenal bisa mengalahkan dan juga menyelesaikan dungeon tingkat 8 atau dungeon paling berbahaya walaupun isi anggotanya hanyalah 6 orang anggota saja. Selain itu, parti ini juga dibentuk oleh teman masa kecil dari Cry, dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran dan juga untuk bisa menjadi hunter dengan level paling tinggi di dunia, alias hunter dengan level 10. Dimana secara garis besar, ini adalah daftar nama-nama dan juga daftar penjelasan kekuatan dari anggota parti Grieving Soul. Yang pertama adalah Liz Smart. Dia adalah hunter dengan kelas assassins atau kelas pembunuh. Dimana di dalam anime ini, Liz pun digambarkan sebagai seorang perempuan yang sangat riang dan juga sangat gembira. Mengingat kemanapun Liz pergi, dia akan terus membuat suasana yang ada di sekitarnya ikut menjadi ceria. Namun masalahnya, kepribadian dari Liz Smart sangatlah luar biasa kejam dan juga dia pun sama sekali tidak bisa diatur. Mengingat ketika dirinya sedang menjalani misi, maka dia pun akan memilih untuk bisa pergi sendirian demi dapat mengalahkan para lawannya lebih dulu sebelum mereka bisa datang menuju ke tempat dari Cry. Walaupun pada dasarnya, tujuan dari Liz tersebut sangatlah mulia. Tapi faktanya hal itu malah kebalikannya. Karena setiap kali Liz selalu diajak untuk bisa menjalankan misi dengan semua anggota guildnya yang lain, yaitu Guild First Step, maka Liz pun akan selalu menjadi pengacau. Mengingat Liz sama sekali tidak bisa diajak bekerja sama dan juga dia pun jauh lebih cocok untuk bisa bertarung sendirian. Berdasarkan hal itu, Cry pun jarang sekali mau mengajak Liz ikut pergi menyelesaikan misi atau menyelesaikan dungeon, kecuali mereka melakukan bersama dengan para anggota party Grieving Soul, bukan dengan anggota guild mereka. Beruntungnya, walaupun Liz dikenal sebagai seorang pengacau dan juga seorang pembuat onar, namun di dunia ini hanya ada satu orang saja yang bisa membuat Liz Smart menjadi jinak. Dia adalah Cry itu sendiri. Mengingat Liz hanya mau menurut dan juga dia pun hanya mau mendengar semua perkataan dari Cry saja. Intinya, Liz adalah karakter Assassin's terkuat di dalam anime. Dimana keunggulan dari Liz Smart adalah kecepatannya, yang bisa berlari dengan kecepatan cahaya hanya dalam waktu sekejap. Ditambah, Liz juga bisa menangkap proyektil dari peluru yang ditembakan menggunakan matching gun, walaupun matanya ditutup dan juga walaupun ditembakan dari jarak yang sangat dekat. Tapi sebagai gantinya, kekuatan tempur atau power dari Liz sedikit lebih kecil, sehingga Liz tidak cocok untuk bertarung melawan para tank atau monster yang memiliki pertahanan besar. Kedua, adalah adik kandung dari Liz yaitu Citri Smart. Dia adalah seorang karakter dengan kelas alchemis atau kelas ilmuwan. Secara penampilan, Citri digambarkan sebagai anak yang sangat polos dan juga anak yang tidak berdosa. Namun kenyataannya hal itu malah kebalikannya, mengingat kepribadian dari Citri ternyata jauh lebih kejam daripada Liz. Bedanya, Liz menunjukkan kekejamannya di hadapan semua orang, sedangkan Citri hanya menunjukkan kebrutalannya itu ketika dirinya berada di balik layar. Bahkan di dalam urusan percintaan, Citri pun juga lebih brutal jika dibandingkan dengan Liz. Mengingat Citri mencintai kerai dengan sangat ugal-ugalan. Berkat kepribadiannya itu, Liz pun sampai mendapatkan julukan sebagai seorang ilmuwan gila, alias medscientist. Karena di dalam prakteknya, sebagai seorang ilmuwan terhebat di dalam anime ini, Citri sering sekali melakukan eksperimen berbahaya, dengan menggunakan tubuh manusia. Akibatnya, Citri pun sekarang diasingkan dari negara mereka. Serta level dari Citri sekarang juga diturunkan, dari yang awalnya level 8, sama seperti anggota parti Grieving Soul lainnya. Sekarang justru malah kembali turun, hanya menjadi level 2 saja. Dosa Citri di dalam anime ini sangatlah banyak sekali, bahkan salah satu dosanya, adalah karena dirinya mencoba untuk bisa menemukan ramuan abadi, supaya dirinya bisa hidup abadi bersama kerai. Intinya, Citri adalah ilmuwan gila terkuat yang ada di dalam parti Grieving Soul. Dimana keahlian dari Citri Smart adalah sebagai berikut. Pertama, Citri adalah Master Potion, karena Citri adalah salah satu orang, yang bisa membuat elisir terkuat yang dapat menyembuhkan berbagai macam luka, bahkan luka dari bagian tubuh yang sudah terputus akibat diserang oleh monster. Kedua, dan yang paling sering dimunculkan, Citri bisa membuat Homo Kulus, atau Magical Creature. Sejauh ini, ada 4 Homo Kulus yang sudah diciptakan oleh Citri, dengan berbagai eksperimen berbahaya. Mereka adalah Kilian, sang monster humanoid yang dibuat khusus untuk membunuh. Kedua adalah Cimera bernama Nomonomo, yang sekarang dijadikan hewan peliharaan bagi kerai, dengan tujuan untuk bisa melindungi kerai. Ketiga adalah Slime, yaitu sebuah Homo Kulus kecil yang memiliki kekuatan untuk bisa menghancurkan negara. Dan yang terakhir, Homo Kulus Golem, yang dibuat sebagai monster penjaga dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu anggota parti yang ketiganya adalah Lucia Andre, atau nama aslinya, adalah Lucia Roger. Lucia adalah adik dari kerai, walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Karena di dalam anime ini, kedua orang tua dari Lucia terbunuh ketika Lucia masih kecil. Sehingga keluarga dari kerai, akhirnya langsung mengadopsi Lucia Roger, dan mengganti namanya menjadi Lucia Andre, serta mereka pun langsung membesarkan Lucia, sama seperti anak kandung mereka sendiri. Di dalam parti Grieving Souls dan juga di dalam anime ini, Lucia adalah anggota parti terkuat mereka, yang ahli dalam menggunakan sihir. Karena pada dasarnya, kelas dari Lucia adalah seorang penyihir. Bahkan saking hebatnya Lucia. Dia pun sampai diakui oleh negara lain, dan juga oleh ras para elf. Mengingat Lucia yang hanya seorang manusia, ternyata mampu menunjukkan kekuatan yang sangat besar, di dalam setiap pertarungannya. Berikut ini adalah beberapa kekuatan sihir, yang sekarang dimiliki oleh Lucia. Pertama adalah Frog Spell, yaitu sihir untuk merubah para lawannya menjadi pasukan para katak. Kedua adalah Fly Spell, di mana di dalam anime ini, Lucia adalah satu-satunya manusia, yang bisa menggunakan sihir terbang, baik itu untuk dirinya sendiri, ataupun orang lain, dan juga untuk benda mati yang ada di sekitarnya. Ketiga adalah transformasi, di mana di dalam prakteknya, Lucia bisa merubah semua benda yang ada di sekitar, menjadi sebuah bentuk lain sesuai dengan permintaan dari Cry. Contohnya, Lucia bisa membuat kota hanya dari dataran kosong saja. Lalu Lucia juga bisa membuat pemandian air panas, beserta dengan semua perlengkapannya, ketika mereka sedang menjalani misi di dalam dungeon. Keempat adalah Authority Spell, atau lebih dikenal dengan sihir gravitasi. Sihir ini adalah sihir terkuat dari Lucia, karena sangat jarang sekali ada orang yang bisa menggunakan elemen gravitasi. Kemudian anggota parti yang keempat, adalah kakak dari Liz dan juga Sirtri Smart, yaitu Ansem Smart. Dia adalah karakter dengan tubuh tinggi 3 meter, dan juga dengan body yang sangat besar. Nah berbeda dari kedua adik kandungnya, Ansem ternyata memiliki kepribadian yang paling baik, dan juga satu-satunya orang, yang pendapatnya mau didengar oleh Cry. Ansem Smart memiliki kelas paling langka di antara para hunter, yaitu kelas paladin, mengingat di dalam praktiknya, Ansem Smart adalah petarung garis depan, yang memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai seorang support, dan juga menjadi seorang tank. Sejauh ini kekuatan dari Ansem masih belum banyak diperlihatkan, tapi menurut penjelasan dari teman-temannya. Ansem Smart memiliki sihir penyembuhan tingkat tinggi, sekaligus memiliki sihir pertahanan yang terkuat di dalam dunia mereka. Bahkan dengan adanya Ansem Smart di garis depan, maka parti dari Grieving Soul bisa menggendong parti lainnya, dan juga menggendong klan lainnya, tanpa ada satupun dari mereka yang harus khawatir. Selanjutnya anggota parti yang terakhir, adalah sahabat masa kecil sekaligus murid dari Cry Andre lagi. Dia adalah Luke Skywall, seorang hunter dengan kelas workman, yang memiliki julukan sebagai ahli pedang terkuat di dunia. Nah, kepribadian dari Luke ini, sebenarnya sangatlah mirip sekali dengan kepribadian dari Liz Smart. Mengingat mereka berdua, sama-sama petarung tipe solo, yang sangatlah tidak cocok untuk bisa bertarung di dalam tim, kecuali jika sedang menjalani misi dengan parti Grieving Souls. Karena faktanya, Luke sering sekali menghilang dari Len. Mengingat dirinya lebih memilih untuk bisa bertarung sendirian, melawan musuh yang paling kuat lebih dulu. Akibatnya ketika Luke dilibatkan untuk melakukan raid dungeon bersama anggota guild, maka secara otomatis formasi dari mereka akan menjadi berantakan. Lebih parahnya lagi, Luke adalah satu-satunya anggota parti Grieving Souls, yang saat ini memiliki gelar, sebagai seorang red hunter, alias pembunuh dari para hunter lain. Karena sekali lagi, sebagai seorang master berpedang, dia memang sering sekali membunuh para lawannya, bahkan membelah tubuhnya menjadi dua. Berdasarkan hal itu, Cry pun sekarang memberikan batasan kepada Luke, bahwa dirinya hanya boleh bertarung dengan menggunakan pedang kayu saja. Karena jika Cry diberikan pedang asli untuk bisa bertarung, maka misi dari mereka semua justru malah akan menjadi sangat mudah. Serta semua teman-teman dari anggota klan lainnya jadi sama sekali tidak bisa naik level. Karena semua monster di dalam dungeon sudah dikalahkan lebih dulu oleh Luke sendirian. Nah menariknya, Luke ternyata sama seperti Lucia. Mengingat ketika mereka masih kecil, Luke diberikan buku oleh Cry, yang isinya adalah sebuah buku karangan, tentang semua teknik berpedang, yang sama sekali tidak ada di dunia mereka. Atau di dalam ceritanya, teknik berpedang yang diajarkan oleh Cry kepada Luke, disebut dengan teknik unorthodox. Dan buku karangan dari Cry itu, disebut oleh Luke sebagai Grimor juga. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu ketua dari parti Grieving Soul. Dimana di dalam anime, parti terkuat dengan anggota yang terkuat juga, ternyata sekarang dipimpin langsung oleh karakter utama kita semua, yaitu Cry Andre. Nah di awal cerita, pasti banyak yang meremehkan Cry, dan menganggap bahwa Cry adalah karakter dengan hoki selangit dan juga karakter salah paham. Padahal kenyataannya, tepat di dalam cerita manganya, dan juga di dalam cerita novelnya, Cry adalah karakter terkuat, yang memiliki kekuatan terkuat juga, bukan hanya sekedar mengandalkan hoki. Namun jika kami jelaskan di dalam video, maka hal itu akan terlalu panjang. Tapi intinya, kurang lebih inilah gambaran kekuatan dari Cry Andre. Pertama, tiga dari karakter terkuat di dalam parti mereka, yaitu Citris Smart, Lucia, dan juga Luke Skywall. Semuanya adalah murid dari Cry Andre, serta mereka bertiga bisa menjadi kuat, karena mereka sudah membaca buku hasil karangan dari Cry. Kedua, semua anggota dari parti Grieving Soul, dilatih secara khusus oleh Cry dengan sebah metode yang disebut dengan Tau Sentry. Dimana dengan metode khusus ini, Ansem Smart, Lee Smart, Citris Smart, Luke Skywall, bahkan sampai dengan Lucia, semuanya bisa menjadi sangat kuat, sama seperti sekarang. Ketiga, Cry sama sekali tidak pernah kalah bertarung seumur hidupnya. Baik itu ketika bertarung melawan monster, ataupun ketika bertarung melawan para manusia. Jadi, adegan di dalam episode pertama animenya kemarin, itu hanyalah tipuan bagi kita. Karena walaupun Cry mengaku, jika dirinya tidak pernah kalah bertarung, karena dirinya memang tidak pernah bertarung. Tapi faktanya justru malah kebalikannya. Mengingat di dalam ceritanya nanti, Cry adalah satu-satunya orang yang bisa bertarung dan juga mengalahkan ketua dari klan Falling Mist, yang datang dari negara lain, sekaligus klan yang terkuat dari negara itu, di dalam pertarungan satu lawan satu. Sekedar informasi, ketua dari klan Falling Mist, adalah warrior terkuat dari negara lain, yang saat ini memiliki level 7, dan juga memiliki gelar sebagai Dragon Slayer. Tapi ketika pada saat itu Tino disakiti oleh Arnold, maka Cry yang mengamuk, akhirnya langsung mengalahkan Arnold hanya dengan satu serangan saja, yaitu dengan teknik sihir authority, hasil kerangannya ketika masih kecil. Tentu saja selain semua itu, masih banyak kekuatan Cry lain yang menarik untuk bisa kita bahas. Contohnya adalah kekuatan Demon Fox, yang asalnya dari dunia lain. Oleh karena itu, jika kalian masih penasaran, maka nantikan terus kelanjutan videonya di channel ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!